Terima kasih telah menonton! Institut Agama Islam Negeri, IAIN, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis 8 September 2022. Dalam video, nampak mahasiswa itu sudah membentak dan menunjuk-nunjuk Satpam. Pasalnya, Satpam tersebut melarang mereka untuk menghalangi akses jalan saat melakukan demonstrasi. Namun, si mahasiswa tak terima dan memarahi Satpam. Tak hanya itu, beberapa kali mahasiswa itu menunjuk Satpam dengan ucapan kasar. Kurang ajar kamu, tuturnya. Sang Satpam pun sudah meminta mahasiswa untuk melakukan orasi tersebut di area yang tak menghalangi jalur. Pasalnya, pada keterangan unggahan disebutkan, Satpam kampus bernama Baharudin sedang ada kegiatan resmi rektor IAIN dalam gedung auditorium, lagi ada kegiatan ibu rektor, sebagai keamanan kampus kami bukannya melarang hanya berinisiatif mengarahkan orasinya dari teman-teman mahasiswa di depan fakultas agar kegiatan dalam auditorium tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya, ungkapnya. Namun tetap saja ditolak oleh mahasiswa. Tak ingin berdebat, Satpam memilih untuk pergi dan meninggalkan mahasiswa tersebut yang terus-terusan berteriak kesal. Diketahui, sejumlah mahasiswa ini sedang melakukan aksi demonstrasi memperingati kematian dua Randi Yusuf, yang tewas ditembak saat aksi demonstrasi penolakan RUU KUHP pada tanggal 26 September tahun 2019. Randi Yusuf merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo, Uho, Kendari. Warganet yang melihat video itu begitu kesal dengan tingkat mahasiswa tersebut. Bahkan banyak yang membela si Satpam karena tidak tersulut emosi meski mendapat cacian dari si mahasiswa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!